Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyinggung soal sentimen keagamaan dan kekerasan pada masa lalu berulama tentang Masjid Al-Aqsa yang sangat diagungkan umat muslim. Selain itu, warga Palestina juga mendengar isu tentang adanya rencana pemerintah Israel yang memperbolehkan kalangan Yahudi bersembayang di Masjid Al-Aqsa atau membangun tempat ibadah di dalam kompleks Al-Aqsa. Israel juga diduga telah melakukan proyek arkeologi di bawah Al-Aqsa. Akibat bentrokan ini, dua warga Palestina terluka dan selain itu juru bicara Palestina untuk Jerusalem ditahan polisi Israel atas tubuhan penghasutan. Al-Aqsa yang datang, Tadal, 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 Tadal. Terima kasih.